Tony Wan merupakan tokoh penting dalam perjuangan Indonesia melawan pemerintahan Belanda tahun 1945-1949. Perjalanan hidup Tony Wan juga dikenal dalam dunia politik, pendidikan, dan juga olahraga. Tony Wan atau Bun Kinto lahir di Sungai Liat Bangka pada tanggal 26 April 1911. Ayahnya adalah seorang kepala parit di bangka. Tony Wan sendiri merupakan sosok dengan perawakannya yang gagah, tampan, murah senyum, penampilannya yang rapi, tata bahasanya ramah dan teratur, mencerminkan latar orang terpelajar ditambah dengan kumis ala Errol Flynn, bintang film Hollywood yang tenar pada masa itu. Tony Wan menempuh pendidikan kuliahnya di University of Shanghai di Tiongkok. Setelah kembali ke Indonesia, ia menjadi guru olahraga di sekolah Pahoa. Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada tahun 1945, ia pindah ke Solo dan memimpin organisasi barisan pemberontak Tionghoa. Organisasi ini membantu menyediakan kebutuhan bahan-bahan untuk para pejuang tentara Republik di Solo. Jadi, mereka mengurus logistik dengan melaksanakan barter barang hasil bumi dari daerah kekuasaan Republik dengan barang-barang di daerah kekuasaan Belanda. Tony Wan juga bekerja sama dengan barisan pelopor yang dipimpin Sudiro. Selain itu, ia juga memimpin International Volunteer Brigade alias Brigade Sukarelawan Internasional di sekitar Magelang, Jawa Tengah. Ia memimpin pasukan gabungan dari beragam kebangsaan seperti Filipina, Malaysia, Tiongkok, India, dan Pakistan yang bersimpati pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Brigade yang sekretariatnya berada di Jalan Ponco Winatan 50, Yogyakarta ini terdiri atas bagian ketentaraan, ekonomi, sosial, dan penerangan meskipun tidak seluruhnya aktif di front pertempuran. Pada tahun 1948, Republik Indonesia membuka perwakilan di luar negeri seperti di India, Singapura, Inggris, dan Thailand. Semua itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan perdagangan dengan luar negeri praktis terhenti akibat blokade Belanda dari segala jurusan. Dalam keadaan kesulitan keuangan itu, timbul gagasan Menteri Keuangan A.A. Maramis untuk menyelundupkan dan menjual ke Singapura Candu Mentah yang dirampas dari Belanda. Tujuan perdagangan candu dan juga emas pada saat itu ialah membentuk dana devisa dari luar negeri untuk membiayai pegawai pemerintah RI atau perwakilan-perwakilan Indonesia di Singapura, Bangkok, Ramon, New Delhi, Cairo, London, dan New York. Pada waktu itu di Jakarta ada kurang lebih 22 ton candu yang berada di bawah kekuasaan RI. Candu, opium, atau apiun atau seleng dalam bahasa Inggrisnya poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Candu merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar 1 meter daunnya jorong dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari 1 bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu dengan pangkal putih, serta merah cerah. Bunga candu sangat indah hingga beberapa spesies papafer lazim dijadikan tanaman hias. Buah candu berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau. Dalam sidang kabinet, Muhammad Hatta menyetujui gagasan Menteri Keuangan A.A. Maramis untuk menjual candu ke luar negeri guna membantu perekonomian Indonesia saat itu. Dengan keahlian Tony Wen di Solo yang menyuplai logistik dan senjata pejuang di sana, ia dipercaya untuk menjual candu-candu mentah dari pabrik candu di Salemba. Mukarto Noto Widikdo ditunjuk sebagai koordinator tim operasi candu. Sementara Tony Wen menjadi pelaksana dalam tim tersebut. Pengawas di jabat Subeno Sosro Saputro dan dibantu Karkono Komajaya. Tony sebagai pemimpin operasi menghubungi temannya Li Kuechen, seorang Tionghoa peranakan bangka yang tahu seluk-bulu perdagangan candu gelap di Singapura. Penyeludupan candu ke Singapura, Tony memiliki peran dalam membiayai jaringan perjuangan Republik Indonesia di luar negeri yang dipimpin misi diplomatik Ali Sastromi Joyo dan Lambertus Nicodemus Palar. Operasi penyeludupan candu dilakukan Tony dan tim pada 7 Maret 1948. Saat itu, Tony mengangkut setengah ton candu dari Pantai Popo, daerah Tulung Agong di Selatan Kediri. Tim melintasi Pantai Selatan Jawa ke Selat Lombok. Mereka menghindari patroli Belanda yang memblokade Jawa dan Sumatera. Kemudian dari Selat Lombok, mereka menuju perairan Laut Jawa. Setelah 6 hari 6 malam, mereka tiba di Pulau Sambu ke Pulauan Riau. Di situ mereka pindah kapal dan seluruh muatannya dipindahkan ke kapal lain yang akan menuju ke Singapura. Setelah kucing-kucingan dengan patroli Belanda, mereka tiba tanggal 13 Maret 1948. Meski sempat ditahan imigrasi Singapura, tim berhasil keluar dan membuka kontak dengan sejumlah pihak dan menjual candu. Setelah penyeludupan melalui Laut berhasil, operasi kedua pun dijalankan dengan bantuan John Lee, seorang laksamana muda dan Nia Cahya Dharma. Operasi tersebut menggunakan pesawat Amfibi Catalina yang dicarter dengan menggunakan rawa campur darat di selatan Tulung Agung sebagai tempat-tempat pendaratan. Penyeludupan yang kedua, mereka berhasil kembali dengan membawa senjata yang dibeli dari Singapura. Penyeludupan melalui udara berhasil melakukan pengiriman sebanyak dua kali dan membawa empat ton candu ke Singapura. Akan tetapi, operasi tersebut akhirnya terdeteksi perintah Belanda. Tony ditangkap dan ditahan polisi Inggris di Singapura. Setelah lepas dari tahanan, Tony memulai karir politik yaitu menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Nasional Indonesia PNI pada tahun 1954 hingga 1956. Ketika itu, Tony menggantikan posisi Dr. Andes Yap Chuan Bing dan duduk di Kabinet Interim Demokrasi. Pada tahun 1955, pernah masuk di Kabinet Ali Sastro Mijoyo. Dikutip dari buku Tionghoa dalam Sejarah Kemilitaran yang ditulis wartawan kompas Iwan Santosa, Tony Wen adalah tokoh penting dan kepercayaan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Kepurnakan Tony Wen Amung Chandra Chen menceritakan kedekatan Tony dengan Soekarno. Ketika itu, Soekarno ditahan pemerintah Belanda di Bukit Menumbing Muntok Bangka. Amung dan ayahnya diminta Tony untuk membantu melayani keperluan Soekarno. Amung mengatakan bahwa dari urusan kiriman uang, baju, hingga cabut gigi, Bung Karno dilayani ayah Amung atas perintah Tony Wen yang saat itu tidak ikut ditangkap Belanda dan sedang bergerilia di luar Indonesia. Nama Tony Wen pun harum dalam persepakbolaan nasional tahun 1950-an dan juga aktif dalam dunia basket Indonesia. Sebelum Perang Dunia Kedua meletus, Tony Wen menjadi kapten sepakbola terkenal kesebelasan UMS Union Make Strength yang menjadi seorang bintang sepakbola yang membuatnya menjadi idola remaja. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950, Tony Wen diangkat menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia KUI dan juga pengurus PSSI Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Sebagai anggota KUI, lagi-lagi Tony melakukan terobosan untuk membela kepentingan kesebelasan nasional Indonesia di Asian Games 1 di New Delhi. Pada waktu itu, kompetisi sepakbola di Jakarta masih pada zaman peralihan sehingga di Jakarta ada dua macam kompetisi sepakbola. Ada kompetisi Bon Belanda Football Bon Batavia and Omstreken VBO dan ada kompetisi Bon Nasional Indonesia Football Bon Indonesia Jakarta VEJ. Pada tahun 1952, kompetisi VBO dan kompetisi VEJ disatukan dan dikelola oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta Persija. Pada tahun 1951, Asian Games 1 diadakan di New Delhi, India. Komite Asian Games 1 menetapkan peraturan bahwa kesebelasan nasional hanya boleh memakai pemain-pemain yang turut berkompetisi pada kompetisi nasional. Kompetisi nasional Indonesia dikelola oleh PSSI VEJ mengikuti kompetisi yang dikelola oleh PSSI sedangkan VBO adalah kompetisi sepak bola yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. VBO bukan anggota PSSI maka banyak pemain terbaik Indonesia di Jakarta yang masih bermain pada kompetisi VBO seperti pemain-pemain UMS, Chungwa, Hercules, Maesa, Horas, Jong Ambon, dan Bangka Belitung Sporting Association BBSA tidak boleh membela kesebelasan nasional Indonesia di Asian Games. Akibatnya, kekuatan kesebelasan nasional Indonesia menjadi banyak berkurang. Saat itu, Tony adalah Ketua Umum BBSA. Ia bersama Kadir Yusuf yang menjabat sebagai Sekretaris Umum BBSA memanggil rapat pengurus dan berhasil mendapat keputusan aklamasi bahwa BBSA keluar dari kompetisi VBO dan pindah ke kompetisi VIJ. Dengan demikian, pemain-pemain terbaik BBSA dapat membela kesebelasan nasional Indonesia di Asian Games 1. Ternyata, ada enam pemain BBSA terpilih untuk membela negara Indonesia di Asian Games 1 di New Delhi. Tony Wen juga bergiat di cabang bola basket. Tony Wen menjadi salah satu pendiri persatuan basketball seluruh Indonesia pada 23 Oktober 1951 dan Tony Wen menjadi ketua pertama didampingi Wim Latumeten sebagai sekretaris. Pada tahun 1955, nama organisasi tersebut disesuaikan dengan kaida bahasa Indonesia menjadi persatuan bola basket seluruh Indonesia disingkat Berbasi. Pada 30 Mei 1963, Tony Wen meninggal dunia dan dimakamkan di Meteng Pulo. Rumah Tony Wen kini menjadi tempat usaha yang menjual penganan khas coklat di seberang sebuah klinik Tionghoa di jalan Hos Cokro Aminoto Menteng, Jakarta Pusat. Nama Tony Wen diabadikan sebagai nama jalan yang berlokasi tidak jauh dari kampung Bintang alias Naishipuk yang merupakan pusat pecinan di kota Pagalpinang. di jalan yang pertama di jalan